Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yunday Nah di video kali ini Aku mau membuat kue nagasari Nah ini yang versi potongnya ya Jadi lebih simple Tanpa menggunakan daun pisang Ini rasanya enak banget Dan sedikit kenyal Nah bagi kalian yang pengen tau Gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahannya Tonton ya videonya sampai selesai Sekarang kita siapkan bahannya dulu Disini ada 100 gram tepung tapioca 200 gram tepung beras Aku menggunakan roast brain 200 gram gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera Selanjutnya ada setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili bubuk Selanjutnya ada 800 ml santan Ini dari 1 butir kelapa Dan ada pisang Untuk pisangnya boleh menggunakan Pisang jenis apa aja Dan nanti kita gunakan secukupnya Oke sekarang mari kita membuatnya Siapkan wadah Lalu masukkan gula pasir Kita masukkan juga tepung beras Dan juga tepung tapioca nya ya Atau tepung kanji nya Pokoknya disini Semua bahan kita masukkan Kedalam satu wadah Tapi kalau untuk santan nya ini Aku memasukkannya bertahap Kenapa? Supaya mengaduknya lebih mudah gitu Ini kita aduk-aduk Sampai semuanya larut Sampai gulanya juga larut Dan sampai tepungnya Tidak ada yang mengumpal ya teman-teman Nah ini menurut aku sudah cukup Ini sudah larut semuanya Sekarang aku siapkan loyang Ini ukurannya 20 x 20 cm Kita olesin dulu Menggunakan minyak goreng tipis-tipis Selanjutnya kita Disini sudah siapkan panji Untuk mengukus Kita masukkan dulu loyangnya Selanjutnya kita tuangkan beberapa sendok sayur adonan Nah ini dikira-kira saja ya teman-teman Untuk lapisan paling bawah itu Jangan lupa sebelum kita menuangkannya Diaduk-aduk dulu Ini kita kukus kurang lebih selama 5 menit Dan setelah 5 menit Kita buka dulu tutupnya Lalu aku mau tambahkan pisang Ini pisangnya aku belah-belah menjadi 2 atau 3 bagian gitu Untuk naruh pisangnya Terserah kalian ya teman-teman Kalau mau pisangnya lebih banyak Juga boleh dibanyak-banyakin Disesuaikan selera saja Nah kalau sudah pisangnya ditata seperti ini Kita akan siram menggunakan adonan Sampai kurang lebih pisangnya tertutupi Lalu kalau sudah kita tutup kembali Dan kita kukus kurang lebih selama 5 sampai 7 menitan gitu Kalau sudah kita buka tutupnya Lalu ini akan kita kasih pisang lagi Nah kayak gini Terserah kalian gimana cara naruh pisangnya ya Nah kalau sudah seperti ini lagi Kita akan tuangin menggunakan adonan lagi Sampai pisangnya tertutup Nah begitu seterusnya sampai seluruhnya selesai Dan habis ya teman-teman Nah kalau sudah seluruh adonan kita tuangkan ke dalam loyang Yang terakhir ini akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit Supaya matangnya sempurna Supaya kue naga sari kita matangnya tanak ya Dan ini setelah 30 menit kita kukus Ini sudah matang Kita matikan apinya dulu Kita angkat dan ini kita biarkan sampai dingin Baru kita keluarkan dari loyangnya Dan ini sudah dingin Tapi sebelum kita keluarkan dari loyangnya Kita sisir yang berada di pinggiran-pinggirannya dulu ya Supaya mudah waktu mengeluarkan dari loyangnya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Ini untuk memotongnya Pisaunya lebih baik kita kasih plastik kayak gini Supaya mulus dan tidak lengket Lalu kita potong-potong sesuai selera Nah ini nampak di dalamnya kue naga sari kita Membuat kue naga sari dengan cara seperti ini Menurut aku lebih mudah ya teman-teman Lebih praktis gitu Jadi tanpa daun pisang pun kita bisa membuat kue naga sari ya Ini hasilnya cantik banget Rasanya juga enak sekali Dia tuh manis, lembut dan juga ada kenyal-kenyalnya gitu loh teman-teman Nah kalau untuk takaran gula pasirnya sendiri Boleh ditambahin kalau kalian suka manis banget Boleh juga dikurangin kalau kalian gak suka manis Oke selamat mencoba untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa di like, di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati